Banyak saudara-saudara kita mengkritik atau demo pada pemerintah. Demo pada pemerintah, mengkritik pemerintah kalau tujuannya Amar Ma'ruf Nahimungkar itu hukumnya wajib. Memang harus, karena pemerintah ini kan manusia juga kadang kebijakannya aneh, kebijakannya leneh. Kalau merugikan umat Islam atau justru membantu kemungkaran harus diprotes. Tapi kita gak boleh tujuannya menjatuhkan mereka. Dan saya pikir saudara-saudara kita yang demo, memang ya selama ini kayaknya bukan untuk menjatuhkan. Hanya protes Amar Ma'ruf Nahimungkar. Kalau seperti itu ya harus dilakukan, Amar Ma'ruf Nahimungkar harus diteruskan. Tapi kalau untuk menjatuhkan tidak boleh. Kalau kita ini menjatuhkan, akhirnya gak selesai-selesai kehidupan itu. Konfliknya berkepanjangan. Lama konfliknya. Kalau menjatuhkan gak boleh. Kalau Amar Ma'ruf Nahimungkar tetap dijalankan. Pemerintah itu dijatuhkan kalau mereka menyebarkan kekafiran. Ngajak orang Islam menjadi kafir, itu baru dijatuhkan. Dan pemerintahan kita kan gak sampai ke sana. Kalau berupa kufur, kufron bawahan. Kufur yang terang-terangan, itu enggak sepertinya. Sampai sekarang. Bahkan ya kalau jelang-jelang pemilu ini tambah khusyuk pemerintah. Ada yang pakai kerudung. Ya mungkin nanti pakai cadar gitu. Berubah. Saya akan bahas beberapa syubahat. Beberapa dalil yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan. Demonstrasi ini. Baik ini secara ringkasnya saya akan poinkan beberapa hal. Sebenarnya kalau kita, saya mau kaji dari buku-buku yang ditulis di pembahasan yang biasa disampaikan. Ada beberapa orang yang saya lihat bikin ceramah-ceramah tentang hukum demonstrasi. Dia mengambil dari buku-buku itu. Dan ini orang-orang sudah diketahui. Kalau dia berbicara pemikirannya kemana, kawan-kawannya siapa, apa yang dia baca, itu bisa ditebak. Jelas ya? Berputarnya di situ-situ saya. Berputarnya di situ-situ saya. Dalil-dalil yang mereka sebutkan, banyak ya. Dan itu sebenarnya dihitung sebagai syubahat. Dihitung sebagai syubahat. Baik. Di antara syubahat yang paling banyak mereka sebutkan. Dan ini ada di beberapa tulisan. Ada yang berdalilkan dengan riwayat bahwa Nabi SAW katanya disebutkan oleh Abu Nu'aib dalam Al-Hilya. Bahwa Nabi SAW itu keluar setelah Umar ibn al-Khattab masuk Islam. Dan para sahabat itu menjadi dua, apa namanya, menjadi dua sof. Satu dipimpin oleh Umar ibn al-Khattab dan satu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka keluar bersama Nabi SAW katanya untuk menampakkan kekuatan. Untuk menampakkan apa? Kekuatan. Maka ini adalah bentuk dari demonstrasi. Sudah kita terangkan ya bahwa ini hadit. Kalau Sheikh Al-Albani menganggapnya sebagai hadit yang apa? Hadit yang mungkar. Karena memang ada rawi di situ namanya Ishak bin Nabi Farwa. Dan dia ini lemah bahkan ibn al-Khattab berkata kaddaf, pendusta. Kemudian dari sisi lain, kondisi Nabi SAW ketika di Mekah, itu umat Islam di sana, di tengah kaum musyrikin, kaum musyrikin itu dihitung kapir harbi. Jelas ya? Terhitung apa? Kapir harbi. Jadi hal yang seperti itu biasa dilakukan. Namanya kaum musyrikin. Dan di situ ada Nabi SAW. Karena ada pemimpinnya. Jelas ya? Kalau memang Nabi yang melakukan di kehadiran Nabi itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang kedua, dari syubahat mereka, dan ini yang banyak ditelontarkan, bahwa demonstrasi ini adalah wasilah. Adalah wasilah. Wasilah dan uslub katanya. Baik. Dan wasilah itu asalnya boleh, kata mereka. Wasilah itu asalnya apa? Asalnya dibolehkan. Apalagi wasilah ini sudah terbukti bermanfaat. Nah ini kalimat sudah terbukti bermanfaat, kita akan bahas juga ya. Baik, pertama begini. Sekarang Nabi SAW perintah kita untuk bersabar terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Benar atau tidak? Benar. Dalilnya tegas atau tidak? Tegas. Dalilnya mutawatir, dan itu disepakati oleh para ulama. Kewajiban bersabar terhadap kezoliman apa? Pemerintah. Iya. Baik. Ada kaedah dalam fikir, dalam usul fikir, al-amru bis syaih nahyun amdiddihi. Perintah akan sesuatu, itu artinya larangan melakukan kebalikannya. Jelas ya? Jadi kalau kita diperintah bersabar, berarti kita dilarang apa? Dilarang melakukan demo. Kan begitu? Iya. Maka ini, ini artinya, kalau dia katakan wasilah itu tidak benar. Sebab dia melanggar perintah Nabi SAW. Wasilah itu boleh dilakukan, kalau tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan perintah. Iya. Satu. Sudut yang lainnya, wasilah itu boleh dilakukan, kalau tidak ada hal yang, dilarang di dalam syariat. Kalau wasilahnya benar, tidak dilarang. Akhirnya wasilahnya sendiri, itu disertai dengan hal-hal yang apa? Dilarang. Kita sudah terangkan berbagai kerusakan, di dalam demonstrasi itu. Baik. Iya. Jadi penggunaan wasilah, di sini, tidak benar. Kemudian yang kedua, mengatakan bahwa, wasilahnya ini bermanfaat. Ada yang berkata, demonstrasinya ini berhasil, Masya Allah. Sukses. Karena kita melakukan demo seperti ini, akhirnya, tercapai apa yang kita inginkan. Ini, dari tipu daya syaitan kepada sebagian manusia. Iya. Karena di dalam islam ini, al-ghaya, latubarirul wasilah. Tujuan itu, tidak membenarkan wasilah. Jelas ya? Jangan sampai karena tujuannya, oh tujuan saya benar. Dia pakai semua wasilah untuk itu. Tidak benar seperti itu. Iya. Iya. Jangan karena tujuannya bagus, semua wasilah bagus. Oh ini saya maksudnya, supaya saya bisa dapat tenang, ada kemanfaatan dengan tenang. Jika saya bisa beristirahat, tidak apa-apa saya minum, khamar dulu. Kan ada manfaatnya kan begitu. Setelah minum khamar, ternyata dia tenang. Kan berhasil kan. Berhasil. Itu tidak boleh seperti itu. Harus dilihat, dipastikan sesuatu, yang dilakukan ini. Ini sesuai dengan petunjuk nabi atau tidak. Iya. Kalau keikhlasan, tadi kita sudah terangkan ya, insya Allah, kita meyakini banyak diantara umat islami atau orang-orang yang melakukan hal tersebut, ikhlas sangat baik niatnya. Tapi, ini yang harus didudukkan, itu sesuai dengan petunjuk nabi salallahu alaihi wa sallam atau tidak. Iya. Apakah sesuai dengan petunjuk nabi atau tidak. Sudah lewat di pembahasan kitab ut-tawhid ya. Dukun itu pada sebagian ucapannya ada apa? Ada yang benar. Oh kalau begitu dukun benar ya. Kan kita sudah tahu ceritanya, kenapa ada sebagian ucapan dukun bisa benar. Karena kadang syaitan ini mencuri satu kalimat, dia campur dengan apa? Seratus macam kedustaan. Kan begitu. Dari seratus macam ada satu kemungkinan, kadang-kadang ketemu apa? Ketemu benar. Tapi bukan artinya dukun itu dibenarkan. Telah tegas dalam syariat akan apa? Akan keharamannya. Bahkan bisa masuk di dalam kekufuran dan kesyirikat. Iya. Baik. Karena itu, syah di dalam hadith yang diriwetkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Ida ra'ayta Allah ka yu'til abda ma yuhibbu, wa huwa muqimun ala ma'asihi, fainna madalika minhu istidraj. Apabila engkau melihat, Allah memberi kepada seorang hamba, apa yang dia sukai, dan si hamba ini, dia selalu berada di dalam maksiat, tapi dia selalu dapat yang dia sukai, maka ketahui lah itu hanyalah istidraj. Akan membuat dia semakin larut di dalam dosanya. Iya. Kemudian, beliau bacakan ayat, Begitu mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Sampai ketika mereka gembira, sudah bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka mereka pun diliputi dengan siksaan, tidak bisa keluar darinya. Baik. Kemudian, diantara syubahat juga, orang-orang yang, apa namanya, ada sebagian riwayat-riwayat ya, hadit-haditnya lemah, pendalilannya bukan pada tempatnya. Iya. Diantara syubahat juga, katanya ini, mudaharat masuk dalam amarmah rutnahimungkar. Masuk dalam apa? Amarmah rutnahimungkar. Ini sekarang, orang yang mengucapkan amarmah rutnahimungkar, apakah selalu dia benar? Amarmah rutnahimungkar? Belum tentu benar. Orang-orang mu'tazila, salah satu prinsip dasarnya adalah, al-amru bil-ma'ruf wa nahi wa ni'l-mungkar. Salah satu prinsip dasar siapa? Mu'tazila. Artinya, kudaita terhadap pemerintah. Tapi bahasanya apa? Amarmah rutnahimungkar. Iya. Karena itu harus diketahui, bahwa amarmah rutnahimungkar, itu adalah ketentuan syariat. Ada aturan-aturannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Ada doabitnya. Dan tidak boleh merubah kemungkaran dengan hal yang apa? Melahirkan kemungkaran yang semisal dengannya, atau kemungkaran yang lebih besar, daripada itu. Baik. Kemudian, diantara dalil juga, atau diantara syubahat, orang-orang yang membolehkan demonstrasi ini, yang mereka berdalil bahwa, dan ini banyak disebutkan belakangan ini, ini ada penulis yang bernama Hatim Al-Awni, Asyarif Hatim Al-Awni. Orang ini, tampak kerusakan pemikirannya belakangan. Nah, kemarin ketika Sheikh Wasiyullah Abbas ke sini, ini orang Mekah ya, beliau katakan bahwa ini orang sudah, beliau ingatkan tentang bahaya pemikirannya semenjak dahulu. Tapi baru kelihatan belakangan-belakangan ini. Ini yang dipakai sekarang oleh sebagian orang, untuk, apa namanya, mengembangkan isu-isu wahabi dari orang yang rusak pemikirannya ini. Salah satunya, dia menulis tulisan tentang hukum demonstrasi damai. Dan dia sebutkan bahwa demonstrasi damai itu adalah wasilah salafiyah, katanya. Itu adalah hal yang ditempuh oleh para sahabat. Ini na'udzubillah ya. Bagaimana cubahat itu? Kok bisa ditempuh oleh para sahabat? Katanya, Aisyah, Tolha bin Ubaidillah, Azubir bin Lawam, mereka semua berkumpul di perang apa? Di peran jamal. Jadi mereka berkumpul di peran jamal dalam bentuk seperti itu, itu adalah bentuk demonstrasi. Tidak setuju terhadap Ali bin Nabi Talib. Ini keliru ya. Kalau orang baca di kisah di peran jamal itu, dimaklumi bahwa Aisyah r.a. Tolha dan Azubir, mereka ini keluar untuk menuntut darah siapa? Uthman ibn Affan. Igin langsung menegakkan hukum terhadap orang yang membunuh, siapa? Uthman ibn Affan. Mereka itu bukan keluar untuk menekan Ali bin Nabi Talib. Tidak ada hubungannya dengan itu. Hanya ada kejadian yang terjadi di tengah jalan. Kan begitu. Tapi tujuan mereka keluar adalah itu. Dan ini ijitihad dari sahabat namanya. Dia pengen baik, ijitihad. Dan Nabi s.a.w. bersabda, idha jatahadal hakim fa'asawba palahu ajaran wa'idha akhtah palahu ajarun wahid. Apabila seorang hakim berijitihad, lalu dia benar, kalau dia benar dapat dua pahala, kalau keliru maka dapat satu pahala saja. Ini para sahabat, ijitihad di tengah mereka. Jelas ya? Ijitihad di tengah mereka. Yang keliru itu kita. Kalau sahabat, dia benar dua pahala. Yang salah satu pahala. Kalau kita dapat dosa. Jelas ya? Ikut-ikut di urusan ahli ijitihad. Baik. Jadi berdalilkan dengan kisah ini untuk demonstrasi. Ini dari kekeliruan yang sangat besar ya. Jadi mereka keluar bukan untuk mendemo Ali bin Nabi Talib. Tapi untuk menghadapi dan mengeksekusi orang yang menumpahkan darah Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhum ajimain. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang muncul dari Aisyah, Zubair, dan Tolha. Ini kekeliruan mereka sendiri sudah menyesalinya. Kekeliruan mereka sendiri sudah apa? Sudah menyesalinya. Kemudian selain daripada itu, mereka diselisih oleh para sahabat yang lainnya di dalam hal itu. iya. Baik. Ini juga ada yang ceramah. Dia sebutkan bahwa di tengah para as-salaf juga ada demo. Bagaimana demonya di tengah para as-salaf? Dia sebutkan sebuah kisah terjadi pada tahun 284 Hijriya. Katanya waktu itu ada Nasrani mencelah Nabi SAW. maka datang orang-orang ke pemerintah supaya apa namanya menegakkan hukum terhadap Nasrani tersebut. Katanya ini demo terjadi ada juga di masa para as-salaf. Karena itu dikasih judul besar ceramanya. Ternyata di masa as-salaf juga ada demonstrasi. Ini keliru ya 285 Imam al-Bukhari saja meninggal tahun berapa? 256 Hijriya. Imam al-Bukhari ini tidak masuk sudah di kalangan Tabi'ud-Tabi'in. As-salaf itu sahabat Tabi'in dan apa? Tabi'ud-Tabi'in. Yang lainnya kalau masuk kepada as-salaf itu artinya mengikuti jalan mereka. Betul Al-Bukhari as-salaf dari sisi mengikuti jalan tiga generasi terbaik. Kan begitu? Kemudian kalau ingin orang yang kumpul-kumpul tidak usah pakai kisah itu. Pakai saja kisah kaum khawarij yang mengepung rumah Uthman Ibn Affan. Itu di masa as-salaf di masa sahabat malah terjadinya. Bilang saja salaf demo siapa yang mendemo itu yang mendemo Uthman Ibn Affan. Jelas ya? Dan itu ada sebagian orang yang mempunyai dalil itu bahwa yang mendemo itu katanya ada sebagian sahabat yang ikut di situ dan itu dusta terhadap sahabat. Tidak ada sahabat yang bersyarikat di situ. Bahkan sahabat itu mereka menunggu perintah Uthman Ibn Affan sebagai pemerintah. Kalau Uthman perintah untuk memerangi orang-orang yang mengepun rumahnya ini akan dihabis oleh para sahabat. Tapi Uthman lebih berpikir untuk apa? Bersabar radiyallahu ta'ala anhu dan itu yitihad beliau radiyallahu ta'ala anhu Jelas sampai sini ya? jadi mengatakan bahwa itu apa namanya nisbat kepada as-salaf as-salaf melakukan hal yang seperti itu itu keliru ya subhanallah. Tidak boleh seorang itu ya apa namanya menisbatkan sesuatu kepada para as-salaf yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Di muqaddimah sahih muslim imam muslim rahimahullah ta'ala itu meriwayatkan ya dengan sanatnya kepada Abdullah ibn al-Mubarak ibn al-Mubarak ibn al-Mubarak rahimahullah berkata kepada manusia kata beliau da'u haditha Amr bin Thabit fa'innahu kana yasubbu salaf kata beliau tinggalkanlah hadith Amr bin Thabit karena Amr bin Thabit ini mencela para as-salaf kalau ini tinggalkanlah hadith orang yang seperti itu pembicaraan orang yang seperti itu karena dia berdusta terhadap as-salaf orang-orang yang seperti ini tidak boleh dibiarkan ya berbicara terhadap nas-nas syariat yang menisbatkan sesuatu kepada para as-salaf hal yang mereka tidak ucapkan sama sekali baik ya diantara syubahatnya juga katanya baik demonstrasi itu kalian katakan haram karena tersyabbuh dengan orang kafir apakah semua yang tersyabbuh dengan orang kafir itu haram tidak boleh katanya ada yang boleh diambil contoh di perang khandak di umul ahzab ketika nabi dan para sahabat dikupung di kota medina kaum musyrikin bersatu padu dengan yahudi dan nasara menghubung mereka di di medina maka waktu itu salman al-farisi ya atau salah seorang sahabat ya mengusulkan supaya apa supaya nabi membuat parit khandak nah ini kebiasaan perangnya di negeri kafir seperti itu kalau dikupung tempatnya maka nabi mengambil hal tersebut nah ini kan kebiasaan di negeri kafir dipakai dipakai jadi itu sisi pendalilan mereka dianggapnya bahwa itu dalil padahal itu syubuhat syubuhat apa yang berasal dari kerusakan pemikiran tidak tahu cara berdalil tidak mengerti cara berdalil ya ini beda mas tidak ada hubungannya ya khandak ini menggali khandak itu tidak ada dalil yang melarang di dalam syariat kita beda dengan demo demo ini sudah kita baca berapa ya berbagi pendalilan dari pokok-pokok syariat menyelisih pokok syariat ya jadi tidak bisa dibedakan antara dua hal dikihaskan sama itu namanya kias ma'alfarik fasidul i'tibar tidak dianggap kias yang seperti itu jelas ya memberi contoh yang benar saja ya baik ini hal-hal yang seperti ini kadang dibawakan oleh sebagian orang ya ya kalau bahasanya wah ini banyak kita bisa bawakan contoh-contoh yang lain bawa ke sini contoh-contohnya ya nanti saya akan tunjukkan bahwa kamu itu salah memahami keliru di dalam apa memahami sama ketika menisbatkan kepada sebagian ulama bahwa ada dari ulama kita yang apa namanya yang berkata syekh ibn al-thamin misalnya memberi fatwa tentang bolehnya demonstrasi itu termasuk kedustaan terhadap para ulama bawakan ucapan syekh ibn al-thamin tentang hal tersebut saya akan tunjukkan ya dimana dia keliru di dalam memahaminya jelas ya sama dengan sebagian orang yang belakangan ini membawakan fatwa syekh ibn al-thamin tentang pemilu ya dipikirnya itu fatwa umum kalau dia dengar rekamannya itu di awalnya sudah disebut ini kejadian di Kuwait dimana di Kuwait ya seorang alim itu dia fatwa dia lihat tempat ya jelasnya baik ini juga ada yang berkata bahwa demonstrasi ini itu diharamkan oleh para ulama di Saudi karena pemerintah Saudi mengharamkan ya ada pun di Indonesia pemerintah Indonesia apa membolehkan ya maka boleh melakukan demo di Indonesia ini mereka berbicara hukum Islam atau mau berbicara tentang hukum Indonesia ya bikin aksi namanya bela Islam tapi tidak memakai hukum apa hukum Islam kalau memang hukum Islam yang dipakai memang yang dipatwakan oleh para ulama itu itu-itu saja dari dulu ya dia itu berlaku dimana saja bahaya-bahaya yang telah kita sebutkan tentang bahaya demonstrasi itu ada di kita atau tidak bahaya yang disebutkan tentang demonstrasi apa namanya menyurupai orang kafir kemudian dia menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah menyelisih jalan kaum mu'minin kemudian di dalamnya menyelisih hadit Nabi SAW tentang wajib menyalur sabar terhadap pemerintah tidak bolehnya kudeta tentang masalah nasihat ini semuanya ada di tengah kita atau tidak ada baik kalau begitu apa perbedaannya apa yang membedakan ya maka ini harus dipahami ya dan sekali lagi Alhamdulillah untuk memperbaiki banyak caranya cara perbaikan ini kan mereka anggap wasilah ya sudah kita layani mereka itu wasilah anggaplah wasilah benar apa namanya anggaplah itu wasilah ya kita tidak buka bahwa di dalamnya wasilah yang rusak dan seterusnya bukankah ada jalan-jalan yang lain lebih bagus daripada itu bukankah ada petunjuk Nabi SAW ya karena itu salah satu bahaya demonstrasi ini itu artinya kita mengambil sesuatu yang tidak disunnahkan dan kita meninggalkan hal yang disunnahkan yang disunnahkan adalah apa bersabar ketika terjadi kodoliman yang disunnahkan yang merupakan sunnah dan bagian dari agama tidak boleh kudeta terhadap pemerintah menasihati secara rahasia kapan tidak diamalkan pasti kita jatuh di dalam bidah begitu keidahnya sunnah itu kalau tidak diamalkan dia tinggalkan dari sunnah pasti ada bidah yang dia buat karena itu kata Ibn Hazm rahimahullah ma ra'ayna sunnatan muda'a illa wa ma'aha bida'atan musya'a atau ma ra'ayna bida'atan musya'a illa wa ma'aha sunnatun muda'a tidaklah kami melihat ada bidah yang disebarkan kecuali disitu ada sunnah yang ditelantarkan asalnya dia melantarkan sunnah akhirnya muncul apa muncul bidah muncul bidah di belakangnya baik ini terkait dengan masalah katanya demonstrasi itu adalah menampakkan kekuatan umat islam idaharul kuwa dan ini juga pernah terjadi Nabi SAW itu beliau ketika haji kan melakukan tawaf bersama para sahabatnya di tawaf kudum di putaran pertama sampai putaran ketiga disyariatkan untuk melakukan romal berlari-lari kecil dan disebutkan alasannya supaya terlihat bahwa para sahabat ini kuat karena orang-orang musyrikin waktu itu lihatlah ini orang-orang dari Medina mereka sudah menjadi lemah karena tertimpa penyakit panas di kota Medina maka Nabi perintah para sahabat berlari-lari kecil menampilkan apa kekuatan itu sama demo seperti itu juga kata ya ada-ada saja baik jadi ini istilah idaharul kuwa itu beda ya kejadiannya ini Nabi SAW yang memerintahnya Nabi yang memerintahkannya itu bagian dari manasik haji manasik umrah baik dan ini pernah terjadi juga ya di apa namanya dulu waktu laskar jihad itu ada yang pernah dengar laskar jihad jadi waktu melakukan demo-demo itu di Senayan waktu itu saya pas lagi di Saudi saya telpon maksudnya saya mau tegur kenapa bisa seperti itu katanya kamu pulang aja dulu nanti kamu kehabisan biaya lagi disitu akhirnya saya pulang saya tanyakan dalil mereka itu menampakkan kekuatan sama syubhatnya seperti itu jatuh di dalam kekeliruan hal-hal yang seperti ini yang apa yang mewarnai dan itu kemungkaran saya terangkan disini hal itu supaya jangan ada yang memahami bahwa itu adalah hal yang saya benarkan atau kita membenarkannya itu adalah dari apa dari kemungkaran yang harus diperingatkan tidak ada di jalan ahli sunnah hal yang seperti itu ya wallahu ta'ala alam selamat menikmati